Hai mana nih Bang Ramsesnya ini Hai Mbak Ike Hai selamat siang suaranya jelas siang selamat petang selamat waktu Malaysia salam dirgahayu RI ke-79 Merdeka Merdeka gimana Mbak hari ini Hai hari ini aktivitas biasa kita sambil nunggu panggang ya Mbak ya ya Oh hari ini jadi ya Mbak ya ini kemerdekaan apa Sambut kemerdekaan di ikat-ikatan Oh ya oke sebentar hai 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 selamat petang eh Bang Amirul Zaki selamat petang baru Oke kita sedang menunggu Bang Ramses saya sudah menghubungi Bang Ramses tadi tapi kata Bang Ramses sekarang ini sedang ada kesibukan di rumah mungkin sebentar lagi dia akan bergabung dengan kita begitu ok Bang Amirul sekarang lagi di kampung ya lagi di kampung sekarang juga sekarang sedang ada pemilihan ataupun kalau pemilu lah tapi ini pilihan dipanggil pilihan raya kecil ok I see maksudnya ada satu dari wakil kita ini dia menyokong parti partai yang lain sebelum ini dia partainya yang asli itu tapi kemudian dia itu pembangkang jadi dalam beberapa tahun ini terbaru ini dia itu dah tukar apa apa haluannya untuk menyokong kerajaan maka ada undang-undang yang dipraktikkan di situ aa bawa ke pengadilan dan terlucutlah dia dari jawatannya dan sekaranglah pilihan raya di sini lah tapi saya tidak mengundi di sini ini isteri saya ok ok bentar jadi sorry ya aa baiklah sebutnya apa Ika atau Ika atau bagaimana ni dibuka micnya dibuka mbak Ika sorry hahaha oh boleh mbak boleh kakak ok sebab maaf ya saya ada dalam mobil lagi ngurusin keluarga tapi bisa live tak apa untuk baru dan untuk sahabat-sahabat dari Indonesia insya Allah saya usahakan ok seperti tadi malam saya dengan Captain Ivanovic kebetulan kan ramai di sini aa sebentar Alung Alung maybe Alung aa pakai green screen green screen sebab Alung di dalam mobil ok aa nanti kena ban hahaha boleh 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 saya matikan sekejap saya tukar green screen ya ok siap 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 jadi tadi malam masa dengan Captain jadi aa aa saya tak dapat jaringan saya keluar hampir 15km untuk dapat jaringan hahaha jadi ok selesai dengan Captain Ivanovic saya pakai begini boleh aja kan hijau aja bisa 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 oke emm mungkin kita kita akan mulakan kita akan mulai karena emm Bang Rangses dia ada kesibukan nanti dia akan bergabung lah dengan kita begitu ya jadi saya akan perkenalkan terlebih dahulu ya emm Mbak Ike Suharjo jadi Mbak Ike Suharjo ini ya seorang mantan presenter atau kalau di Malaysia itu jurnalis ya salah satu TV nasional yaitu TV One ya dan sekarang Mbak Ike sudah menjadi seorang dosen yang juga kebetulan satu kampus ya satu University di Jakarta ya Mbak Ike ya dengan Bang Rangses di Jakarta dan di di Palembang Suara Selatan oh olah ini orang Palembang Mbak ya saya keturunan di Palembang ya di Palembang juga kenapa Palembang dimananya Palembang di kotanya di Pak Jo Oh ya sama ya sama Oland di Olan di Lemabang Pusri Oh iya 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 hahaha masih bisa masak malam ya Masih bisa bahasa Palembang ya masak malam ya ini, iPhone saya tak tahu kenapa, mungkin tadi malam tak tahu kenapa, di blog malah tekan password itu tak tahu sendirinya tekan kan, 8 jam baru bisa, jadi saya sekarang live di Android, jadi tak bisa cocok mic-nya kan, jadi boleh dengar suara saya ya, tapi suaranya jelas baik-baik, aku tak dengar sebab tak pakai mic sebentar, kepada moderator, Kak Long tolong di handle ya, komen-komen yang negatif itu, tolong di blog aja gitu, dan untuk Mbak Ike, saya perkenalkan Bang Amirul Zakini adalah seorang aktivit sosial, ya jadi, untuk orang Malaysia ini, udah cukup ramailah mengenal beliau begitu, dan kita saya undang juga si Olan Weini sebagai moderator saya lah, begitu, mungkin nanti akan ada sesi tanya-jawab dari moderator kita, gitu, sambil sambil kita nunggu Bang Ramses, ya oke, mengenai judul, atau tajuk yang kita akan bahas hari ini, yaitu literasi netizen ya, jadikan sekarang kita kan di era digital ya, yang semua orang itu boleh mengakses, atau menggunakan gadget ya, dengan leluasa, gitu, tanpa ada hambatan, gitu kan jadi, saya akan bertanya kepada Mbak Ike sendiri, dulu terlebih dahulu ya, apakah Mbak Ike pernah mengamati perilaku netizen kalau pernah bagaimana Mbak Ike melihatnya silahkan Mbak oke, ya, ya ini, menurut saya nih cakupan bahasan yang sangat menarik sekali ya terutama kalau kita bandingkan di beberapa tahun yang lalu khususnya di era 90-an, gitu kan kalau era 90-an, kayaknya saya masih kecil banget, gitu nah, ada yang menarik sih sebenarnya kalau kita lihat dari perkembangan zaman sekarang, perkembangan teknologi digital yang di mana-mana kayaknya gampang, ya mau akses, gitu, mau cari data buat skripsi, tesis atau mencari sesuatu yang kita oh, ini kayaknya terkait tentang apa itu udah, tinggal ketik aja klik Google kita langsung cari terus kita misalkan mau cari juga data-data buat penelitian atau skripsi di jurnal, gitu kan itu langsung dapat nah, baru bandingkan di beberapa tahun yang lalu misalnya mungkin baru di era 90-an kalau saya sih masih kecil banget, ya itu kita mau dapat tugas sekolah ya kan nah, itu harus susah, gitu loh untuk mencari informasi atau harus kita harus ke perpustakaan harus beli buku gitu terus harus ketemu teman kerja kelompok diskusi untuk mengerjakan itu semua kalau kan zaman di rumah pun kita bisa mengerjakan nah, ini yang sangat menarik sekali nah, ada apa gitu jadi sebelum saya sampaikan beberapa poin penting tentang literasi digital tentang literasi netizen ini ada satu fakta terdakta ya ini saya kutip dari UNESCO 1 banding seribu masyarakat di Indonesia apa yang menarik? nah, ternyata 1 banding seribu itu hanya satu orang yang mempunyai gemar membaca dibandingkan seribu orang itu satu fakta nah, angka ini menurut saya sangat memperhatinkan melihat tingkat literasi digital kita khususnya para netizen untuk masyarakat Indonesia ini yang sangat begitu kurang sekali ya dibandingkan kalau misalkan beberapa tahun yang lalu gitu dengan adanya kalau kata-kata kita mudah banget untuk mendapatkan informasi kalau dibandingkan beberapa tahun yang lalu kan susah gitu loh harus tadi saya bilang tadi harus beli buku harus cari apa namanya harus kita keperpustakaan dibandingkan sekarang terus fakta kedua fakta kedua ini data yang saya ambil dari kita lihat dari data box kata-data di tahun 2002 yang lalu bahwa kita perhatikan teman-teman semua jumlah netizen di Indonesia itu mencapai 204,7 juta jiwa lihat dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa ini artinya apa 70,5 sekian persen ya masyarakat Indonesia itu pengguna aktif media sosial nah apalagi dibandingkan di 2004 sekarang itu makin banyak saja gitu kayak menggunakan media sosial nah ada suatu pendapat menurut saya yang sangat menarik bahwa kemudahan yang tidak dimanfaatkan dengan bijak itu mengakibatkan suatu kemalasan teknologi ini menjadikan masyarakat Indonesia itu gampang atau mudah untuk mendapatkan sesuatu informasi ya jadi semua serba instan semua serba cepat dan saya melihat fenomena inilah yang justru menjadi penyebab timbulnya kemalasan bagi masyarakat Indonesia ya terlebih lagi salah satu adalah malas dalam membaca nah fakta menariknya semakin mudah semakin cepat kita mendapatkan informasi seharusnya gampang lah ya kita untuk mendapatkan informasi itu gampang kita untuk mencerna dan gampang juga seharusnya angka literasi kita semakin tinggi tapi justru sebaliknya ironisnya dengan semakin mudah kita mendapatkan informasi tapi semakin malas kita untuk membaca semakin kurang angka literasi bagi masyarakat Indonesia begitu kakak penjelasannya cukup menarik jadi kalau kalau dari Bang Amirul sebagai aktivis sosial bagaimana pula kalau pendapat dari Bang Amirul sendiri silahkan Bang terima kasih Masih jelas dengar suara saya boleh dengar jelas 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 seperti yang diterangkan oleh Mbak Ika tadi sosial media ini kalau tadi yang kita diberitajuk tentang literasi netizen ataupun literasi media atau digital kalau dalam bahasa Melayu itu di Malaysia ini lebih disebut sebagai bijak digital ataupun seseorang yang menggunakan digital secara berhemah atau bijak jadi orang yang memahami konteks menggunakan digital dengan cara bijak ini akan memberi banyak manfaat kepada orang yang melihatnya ataupun sedang menggunakan fakta itu sebagai research mereka kalau kita menyampaikan sesuatu yang betul maka kita akan dijadikan bahan rujukan seperti student macam baik-baikah dia dosen kan jadi student-studentnya itu pun bisa mengambil fakta-fakta dari orang-orang yang bijak menggunakan digital ok dalam tajuk literasi digital atau literasi netizen ini saya terus saya takut nanti saya lag boleh sambung baikkan ya kan pengguna ini Indonesia itu Malaysia sama lebih banyak dari rakyat yang ada di negaranya sendiri bermaksud satu orang bisa ada tiga empat akun social media kalau di social media jadi jadi ada di kalangan mereka yang terus menggunakan nama dan juga handle atau ID seperti nama sendiri yang betul dan ada yang menggunakan fake account dengan tujuan yang seperti hari ini untuk menghina orang lain untuk mengelirukan dan menyumulikan siapa dirinya selepas dia buat salah jadi ini satu tindakan yang bagi saya kurang kurang baik kena kalau dunia yang semakin maju ini kita harus berhati-hati menggunakan social media kalau dulu saya ini orang tua kalau saya lahir tahun 80 umur saya sekarang 44 nak masuk 45 jadi saya berada di waktu social media itu baru membangun dari zaman friendster sampai lah ke hari ini blogging kan tapi semakin hari social media ini semakin mencabar dan semakin berbahaya sebelum ini saya kenal baru dari youtube walaupun saya kenal dari tiktok macam captain ivanovik saya kenal dari youtube konten mereka ini pun dihujat tetapi tidak seperti tiktok ok kerana tiktok ini lebih laju lebih pantas dari youtube facebook instagram dan lain-lain dan walaupun di tiktok ini ada sekatan tetapi cara membalasnya itu cepat maknanya mesra kepada pengguna maka dengan itu orang-orang tua dan orang muda bisa duduk sekali dalam tiktok dia berbeza dengan facebook kalau facebook kebanyakannya orang-orang yang berumur kalau di instagram orang-orang muda maka tak campur kan tetapi di tiktok ini dia boleh menggabungkan semua sekali dalam satu aplikasi atau apps dan maka itu tiktok lebih berbahaya dan lebih banyak disalahgunda berbanding daripada sosial media yang lain itu dulu olan saya olan baru ok kalau saya kembali ke pertanyaan pertama tadi kan apakah Mbak Ika atau Bang Amirul kan pernah mengamati perilaku netizen zaman sekarang nah saya bertanya lagi nih kalau Mbak Ika sendiri pernah mengamati ya kan nah bagaimana Mbak Ika melihatnya maksudnya bagaimana Mbak Ika memandang perilaku netizen tersebut silahkan Mbak Ika jadi gini kalau minimnya literasi kita melihat kemalasan membaca ini bisa digunakan merupakan satu bom waktu yang kapan saja itu bisa meledak setiap saat dan kapanpun nah kebiasaan malas dalam membaca masyarakat netizen jadi kalau bisa setiap dapat informasi gitu kan apapun itu netizen itu tidak langsung mengecek terlebih dahulu netizen tidak langsung mengecek sumbernya itu dari mana kira berita itu fakta akurat apalagi berita-berita gosip ya yang bila itu gibah gitu suka banget netizen jadi tanpa memilah-milah lagi nah karena kurangnya literasi ini mengakibatkan netizen ini cepat dalam memberikan merespon atau memberikan suatu komentar tanpa dipilah-pilah dulu nih kira-kira komentar saya ini bagus atau tidak gitu dan kemudian dengan cepat dengan jari-jarinya langsung men-share informasi tersebut ke berbagai macam berbagai macam komunitas gitu ya khususnya grup-grup keluarga atau grup teman nah inilah yang saya rasa yang harus kita edukasi ya secara masif apalagi saya juga sangat mendukung sekali dengan suatu macam kegiatan kita pada hari ini ini salah satu bentuk avokasi dan edukasi kepada netizen nah ini bentuk partipasi masyarakat dalam memberikan satu kontribusi terhadap edukasi tentang literasi betapa pentingnya literasi netizen untuk saat ini jadi jangan sampai dengan adanya aktivitas satu kegiatan perbuatan netizen ini mengarah ke pelanggaran-pelanggaran hukum pidana dengan melakukan satu penyebaran hoax informasi hoax misalkan terus kemudian misinformasi kemudian sampai mengarah dengan memberikan satu komentar yang mengakibatkan pencemaran nama baik itu yang tidak kita harapkan jadi banyak sekali dampak atau efek dengan kurangnya literasi dan hubungannya terhadap netizen jadi jangan sampai melakukan suatu perbuatan atau melanggar hal-hal yang berarah ke hukum dan pidana begitu terima kasih mungkin moderator kita ada apa-apa yang mau ditanyakan silahkan Olan Mbak ini aku tahu ya aku nak tanya Mbak oke Olan mau tanya ya Mbak ya kalau misalnya berita itu sudah tersebar di media sosial baik itu beritanya sudah ada di newspaper ataupun sudah ada di YT ataupun di TikTok dan sebagainya dan kalau kita sebagai content creator kita adalah mereaction kita mereaction dan kita selitkan dengan satu kritikan ataupun nasihat tapi selagi mana kita punya kritikan atau selagi mana kita punya nasihat untuk kita punya pemerintahan kita ada batas maksudnya masih dibatasin dengan kata-kata kita yang mungkin enggak kasar enggak memojokkan ke satu pihak apakah itu boleh disebutkan sebagai kita adalah membongkar membongkar keburukan Indonesia Mbak boleh jawab Olan begini karena memang background saya memang seorang jurnalis jadi kalau misalkan di era sekarang ini kan kalau misalkan kita dapat informasi siapapun bisa menjadi siapapun bisa menjadi jurnalis kalau kita mau bijak dalam menggunakan media sosial khususnya kita para netizen tadi Olan kalau misalkan mendapatkan informasi orang harus cek dulu nih kira-kira informasi ini sumbernya dari mana akurat atau tidak itu medianya itu dari mana ya kan akurat atau tidak kalau kita di Indonesia kita biasa sering menyebut dengan media mainstream media mainstream itu adalah memang media yang sudah terbukti kredibilitasnya itu akurat fakta dan data misalkan contoh seperti kompas okezone sindonius terus kemudian ada detik nah itu adalah media-media yang kredibel oh ternyata sumbernya ini dari detik misalkan IKN misalkan itu berita tentang IKN ini dari detik berarti jelas Olan ini kan sumbernya jelas dari media yang kredibel yang sudah teruji dengan fakta dan data nah Olan tidak masalah jika ingin mengomentarin asalkan komentar tersebut tidak mengarah kepada rana-rana yang melanggar perbuatan hukum atau bidana nah contoh misalkan Olan tidak boleh memberikan suatu kritikan atau masukan bagi Indonesia khususnya tapi kembali lagi harus dilihat apakah kritikan itu melanggar rana-bidana jadi kritikan itu harus kritikan yang membangun kritikan yang membangun bagi masyarakat maupun bagi bangsa dan negara kalau saya rasa seperti itu tidak masalah justru kita harus sebagai masyarakat sebagai netizen ini harus tentunya harus berkontribusi lewat gagasan lewat pikiran kita gitu kan dengan tujuan yang positif jangan sampai informasi yang tadi yang tidak jelas sumbernya kita telan mentah-mentah dek biasanya kan orang netizen itu melihat judul yang provokatif judul yang menarik langsung langsung tertarik dia tanpa melihat informasi itu jelas atau tidak tanpa melihat sumbernya dari mana karena kan bisa saja informasi-informasi tersebut kan digunakan suatu oknum-oknum atau buzzer-buzzer yang tidak bertanggung jawab apalagi sekarang ini di Indonesia lagi musim pilkada gitu kan bisa digunakan oleh lawan-lawan politik jadi black propaganda itu kan media sosial ini gampang sekali untuk digunakan sebagai salah satu strategi cara untuk black propaganda untuk melawan-melawan atau untuk melawan-lawan politiknya gitu loh untuk membuat pencemaran nama baik untuk lawan-lawan politiknya itu jadi jadi intinya kembali lagi kita harus menggunakan media sosialnya benar-benar secara cerdas dan bijak benar apa yang disampaikan oleh bang amirul tadi begitu sayang saya tambah sikit saya tambah sikit saya masuk oke sama mbak saya juga basicnya itu ada jurnalis tapi jurnalis itu jurnalis freelancer maksudnya bukan full-time jurnalis walaupun saya bukan full-time jurnalis tapi kita ada tanggungjawab untuk memberifikasi dahulu maklumat yang kita terima sebelum kita melaporkan jadi kalau begitu juga dengan di Malaysia ini bukan Indonesia sahaja Indonesia juga ramai yang salah guna sosial media dan melaporkan berita hoax itu saya berita palsu atau berita yang menggemburkan dan sumber maklumat juga itu narasumbernya itu juga tidak pasti maka itu disebut sebagai hoax oke seperti saya saya tidak semudah untuk melepaskan sesuatu maklumat atau laporan kerana saya harus verifikasi dulu dari mana sumber berita itu sumber maklumat itu kalau kita melaporkan secara salah di Malaysia kita ada undang-undang di bawah suruhan jaya multimedia dan komunikasi dia panggil SKMM SKMM lah oke dan kita bisa dibawa ada di dendak jika kita didapati bersalah menyampaikan maklumat yang salah dan juga fitnah lah selalu disebut begitu oke untuk itu seperti saya juga kita juga merujuk dari sumber yang betul kalau di Malaysia ini boleh setuju lah awani TV3 utusan Malaysia dan apa koran-koran atau paper-paper yang memang sudah di verifikasi oleh kerajaan gitu silakan Boru oke lanjut Boru oke saya akan menyapa kita akan menyapa dulu Bang Ramses ya selamat siang Bang Ramses ya selamat siang mohon maaf ya saya terlambat saya agak berisik ini karena di pinggir jalan ya selamat siang Bang Ramses saya tadi menyaksikan Mbak Ike tambah cantik hari ini thank you sempat ya Mbak Ike sempat ya oke mungkin mungkin kendalanya sekarang saya ulangi lagi karena Bang Ramses ini tidak boleh buka camp dikarenakan follower Bang Ramses tidak mencukupi jadi saya mohon kepada 249 mata memandang memandang ini tolong di polo ya Bang Ramsesnya sekarang juga agar bisa membantu Bang Ramses membuka camp saya tidak ingin kejadian yang terulang ya dimana dikatakan ya Mbak Ike sebelum ini Bang Ramses sudah pernah live bersama kami ada yang mengatakan Bang Ramses ini fake orang yang fake oh ya 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 saya netizen ya Mbak ya netizen ya netizen iya wah itu real loh Bang Ramses itu nah ini banget gitu nah jadi mungkin saya akan bertanya kepada Bang Ramses ya mungkin ada pendapat lain dari Bang Ramses kita boleh dengar ya oke Bang Ramses kalau kita membahas mengenai literasi netizen ya apa menurut dari pengamatan Bang Ramses sendiri mengenai perilaku netizen yang zaman sekarang nih sekilahkan Bang Ramses ya saya luruskan dikit ya ibu buru sebenarnya tidak bukan tidak bisa buka camp ya tapi belum bisa ya jadi diksi tidak bisa itu artinya memang tidak bisa tapi ini belum bisa karena faktor followersnya karena memang saya baru masuk ke apa ya tiktok ini ya saya baru melek tiktok mungkin baru dua kali ini ya saya ikut bergabung diskusi saya kira begini saya tadi tidak sempat menyimak apa yang disampaikan oleh Mbak Ike ini Mbak Ike ini kan lama menjadi presenter TV One ya sekarang mengajar menjadi dosen kebetulan juga sama-sama satu kampus dengan saya juga ya dan juga banyak barang WDD TV dan juga sebagai ya politisi juga ya tapi hari ini kita tidak membahas politik sebetulnya tapi bahas literasi netizen gitu kalau saya memang mencermati ya mungkin sebelumnya saya sudah pernah bilang bahwa hasil penelitian Microsoft pada tahun 2021 itu menunjukkan bahwa memang negara-negara di Asia itu salah satu negara paling buruk di dunia ya dalam konteks komunikasi ya salah juga termasuk Indonesia dan Malaysia nah kebetulan kita hari ini berbicara terkait dengan literasi netizen nah saya coba menghubungkan antara Indonesia dan Malaysia kalau saya mencermati selama ini memang ya kerap sekali antara Malaysia dan Indonesia itu ya khususnya di kalangan media sosial ya itu saling saling menghujat satu sama lain sebetulnya kan itu tidak boleh terjadi ya harusnya itu tidak boleh terjadi kenapa karena semestinya orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang baik mereka bisa menjadi agen untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ya terutama masyarakat-masyarakat yang belum melek terhadap media ya belum melek terhadap teknologi belum melek terhadap berbagai media sosial yang saat ini muncul begitu cepat ya jadi kalau saya membahas dari aspek konvergensi media jadi sekarang itu begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi termasuk konten itu sendiri juga akhirnya banyak sekali orang yang tertarik untuk membuat konten padahal kontennya itu justru itu merusak banyak orang ya dan itu juga diikuti oleh para netizen problem terbesarnya adalah netizen kita itu belum begitu apa ya belum begitu mahir terhadap apa sih dampak-dampak negatif dari apa yang saya ucapkan itu apa sih dampak buruk dari apa yang saya katakan itu ya kan karena mereka tidak melihat bahwa ketika kita berbicara sesuatu yang itu berdampak pada berdampak negatif terhadap orang lain maupun juga diri sendiri itulah yang menjadi penyebab atau menjadi pemicu dari sebuah masalah saya tidak tahu seperti apa aturan perundang-undangan di Malaysia tapi kalau di Indonesia itu kan seperti yang saya sudah bilang ada undang-undang di KE yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita saling memahami antara sesama ya supaya mereka bisa memberikan komentar-komentar yang positif yang membangun yang justru itu memberikan masukan-masukan yang bisa membangun sebuah negara itu yang paling penting karena kalau saya mencermati begitu banyak orang juga menggunakan akun-akun anonim yang kita tidak mengetahui kira-kira latar belakang orang itu seperti apa apakah memang dia memiliki tingkat pendidikan yang bagus atau memang dia tidak memiliki tingkat pendidikan yang memadai sehingga dia cenderung mengikut-ikut orang lain karena saya pernah melakukan suatu studi juga penelitian bahwa ada orang yang begitu garang di media sosial tapi begitu ketemu face to face dia tidak bisa ngomong ya tapi dia begitu begitu berbicara di media sosial dia begitu apa ya begitu lancar ya menggunakan kata-kata tapi begitu ketemu langsung dia tidak bisa ngomong gitu artinya ada model-model manusia seperti itu juga itu artinya bahwa kadang-kadang orang itu memberikan suatu komentar itu bukan karena apa yang ada dalam pikirannya tapi karena dia mengikuti gaya-gaya orang lain gitu itu yang membuat rusak oke begitu saja bang Ramses iya gitu ya oke dikarenakan kan bang Ramses ini kan pernah juga menjadi reporter ya di salah satu TV nasional yaitu ANTP jadi kalau diamati dengan perilaku-perilaku netizen seperti itu apa tanggapan bang Ramses sendiri silahkan bang Ramses bang Ramses bang Ramses bang Ramses bang Ramses silahkan boleh menjawab oke oke saya kembali ke mbak Ike mbak Ike sejauh perjalanan mbak Ike menjadi seorang presenter di TV One yaitu TV nasional di Indonesia ya bagaimana pengamatan mbak Ike terkait reaksi netizen terhadap sebuah konten ya mengapa ya menurut dan mengapa menurut mbak Ike ya netizen itu perlu diedukasi silahkan mbak Ike ya jadi ini sepanjang pengalaman saya menjadi saya menjadi news anchor atau menjadi jurnalis di Indonesia jadi rumusan kalau pemberitaan di Indonesia itu jadi semakin berita itu semakin ekstrim berita itu semakin heboh berita itu semakin bisa dibilang itu semakin menarik gitu nah jadi kalau misalkan kita menyajikan berita itu standar-standar aja biasa-biasa aja gitu-gitu tidak akan menarik tapi kalau misalkan berita itu semakin kalau bisa dibilang misalkan ada demonstrasi demonstrasi itu malah ricuh gitu kan mengakibatkan ada beberapa korban dan segala macam itu malah semakin menarik perhatian dari permisa yang ada di Indonesia nah kalau misalkan komentar-komentar netizen itu berbagai macam ya komentar ya tentunya jadi ini tapi yang ingin saya garis bawahi ini juga ada suatu penelitian yang sambil saya dapatkan dari Digital Civility Index DCI pada tahun 2020 nah ternyata netizen di Indonesia ini menariknya mendapatkan perdikat netizen yang paling tidak sopan di Asia Tenggara nah ini adalah fakta dan data nah lalu apa yang harus kita lakukan khususnya saya dalam hal ini sebagai seorang lecture akademisi maupun sebagai pengamat sosial gitu kan yang ingin saya imbau adalah bagaimana mengubah predikat dari netizen paling tidak sopan ini harus kita ubah menjadi netizen yang paling bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial jadi dalam hal ini kita harus membutuhkan peran penting peran penting dari semua stakeholder tidak hanya masyarakat namun juga pemerintah dalam hal ini untuk terus memberikan suatu edukasi dan sosialisasi bahwa pentingnya literasi dari netizen ini jadi jangan sampai netizen yang melakukan atau melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang memberikan suatu komentar-komentar yang negatif ini bisa kembali lagi mengarah pada pelanggaran hukum ya jadi undang-undang ITE kalau di Indonesia nah kalau kita lihat bentuk partisipasi masyarakat seperti dalam kegiatan kita hari ini merupakan satu-satu kegiatan yang sangat positif sekali yang harus sering-sering dilakukan ya Kak Borunaga ya terus untuk memberikan suatu edukasi dan sosialisasi kepada netizen nah kedua juga kalau kita melihat fenomena ini pemerintah di Indonesia juga tidak tinggal diam sih sebenarnya sudah ada beberapa bagian bentuk kegiatan atau aktivitas melalui kementerian dari kominfo yang memiliki suatu gerakan nasional yaitu literasi digital netizen fair nah bersama dengan mitra seperti sahabat kreasi kemenkom info ini meningkatkan angka literasi netizen terutama di media sosial yang hampir setiap waktu menggunakan pet sos oke nah kita tentunya harus mendukung sekali kegiatan seperti ini baik kita sebagai masyarakat dan kita harus mendukung kegiatan dari pemerintah ini ada dua hal mungkin yang ingin saya sampaikan Kak Borunaga dan teman-teman lainnya dalam hal agenda literasi netizen Indonesia pertama begini untuk menjadi individu yang bijak dalam bermedia sosial dalam bermesod tentunya bijaklah dalam menyikapi segala macam informasi informasi itu harus dibaca dengan lengkap sumbernya juga kita harus tahu di luar juga kita harus membedakan mana nih berita informasi yang sesuai dengan fakta atau hoax cek sumber berita terlebih dahulu adalah suatu kebiasaan yang mungkin kita anggap sepele suatu kebiasaan kecil padahal ini mempunyai efek yang sangat luar biasa sekali dan sangat-sangat berpengaruh nah kedua di lingkungan keluarga misalkan pertemanan atau pekerjaan kita juga bisa menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar kita ini lingkungan terdekat lingkungan terkecil dalam menggunakan media sosial jadi tidak mudah menyebarkan informasi jika kita bisa belum bisa membuktikan informasi itu valid atau tidak kebenaran dan informasi tersebut dari mana sumbernya nah selain itu kita bisa mencontohkan perilaku bijak berkomentar ini teman-teman kita ketika kita mengomentari ya kiriman informasi dari lingkungan terdekat oke jadi itu ada dua hal yang saya sampaikan tadi poinnya adalah cek sumber data dan kedua adalah kita sebagai warna gara tentunya harus dimulai dari individu kita sendiri gitu loh ya harus dimulai dari bagaimana kita memberikan edukasi terhadap diri kita sendiri jadi kita harus dari diri kita sendiri kalau misalkan dapat informasi cek dulu nih informasinya setelah itu baru kita mesosialisasikan menyebarkan informasi kepada lingkungan terkait kita hati-hati loh dalam menggunakan media sosial kita harus bijak kita harus cerdas jangan sampai mengarahkan memberikan satu komentar-komentar yang belum tentu informasi tersebut yang kita terima jangan kita telah menerlentah gitu begitu Kak Boru oke terima kasih Mbak Ike oke mungkin saya ke Bang Ramses ya ya silahkan ya ya saya maaf menurut Bang Ramses saya sendiri mengapa netizen perlu di edukasi ya terhadap sebuah konten itu kan sekarang kita 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 gak boleh untuk menghambat konten-konten yang menyebar luas seperti yang hoax menghina mencaci ya body shaming orang begitu kan nah menurut Bang Ramses mengapa kita perlu mengedukasi atau memberikan edukasi terhadap netizen-netizen yang sekarang ini lebih aktif di sosial media silahkan Bang Ramses ya sebenarnya bukan hanya netizen yang perlu di edukasi tapi para kreator juga perlu di edukasi karena banyak sekali kreator-kreator juga itu yang boleh dikatakan saya istilahnya beringas ya yang tidak mencerminkan suatu informasi yang mengedukasi masyarakat hal ini penting sekali kenapa karena kalau saya mengamati ada begitu banyak korban-korban dari bullying ya bahkan sampai meninggal dunia jadi kalau di Indonesia per tahun 2023 itu kalau saya gak salah itu mau dikoreksi nanti ada sekitar 40% itu ya 40% tingkat kerjatan bullying itu di media sosial yang menyebabkan orang itu meninggal dunia ya dan ada begitu kasus juga di berbagai negara di dunia di Korea juga pernah terjadi artis meninggal dunia karena dibully gitu ya oleh para netizen artinya hal-hal seperti ini perlu memberikan pemahaman bukan hanya para netizen tapi juga itu adalah para kreator-kreator karena sesungguhnya kreator juga itu menjadi orang-orang yang memprovokasi para netizen gitu kan harusnya mereka bisa menjadi orang terdepan atau garda terdepan untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tapi mereka justru menjadi ya orang-orang yang memicu konflik di media sosial jadi era sekarang itu bukan lagi era perang darat ya perang angka senjata tapi perang pemikiran perang pemikiran itu ya melalui konteksnya ya seperti media sosial seperti ini gitu jadi menurut saya itu sangat penting sekali supaya kita bisa menghindari korban-korban yang berjatuhan ke depan karena pembulian yang dilakukan oleh para netizen terhadap seseorang ya seperti yang saya sudah pernah katakan sebelumnya benar yang disampaikan baiknya tadi itu perlu harus lakukan cross-check dulu sebelum informasi itu disebarkan saya pernah kasih contoh sebelumnya bahwa yang bersalah itu adalah keluarganya Sandra Devi tapi yang diserang itu adalah Devi Sandra ya jadi kenapa karena kesalahan artinya tingkat literasi orang itu sangat rendah sekali saya kira itu banyak sekali terjadi di berbagai tempat juga seperti itu oke terima kasih bang Ramses mungkin saya bertanya kepada bang Amirul ada pendapat lain mungkin silakan bang Amirul oke saya sambung terus dari abang Ramses saya nak ambil yang perang pemikiran perang pemikiran ini hari ini ini yang berlaku di dalam negara kita dan juga jiran kita di Indonesia saya ambil dua ini karena apa ini live ini juga dibuat adalah untuk mengedukasi apa yang berlaku sebelum ini perang pemikiran ini kalau kita lihat yang paling dekat untuk kita kaitkan sekarang ialah peperangan di antara Iran dan juga Israel saya tak boleh sebut yang ini ya yang terus ya bagaimana hari ini Iran selepas pembunuhannya Ismail Haniyeh sedah pun menggunakan media sosial dan juga media untuk memerangi Israel ini dan hari ini kita dapat lihat kesannya peperangan belum berlaku hanya di media tetapi di sebelah Israel ini sudah uruhara sudah ramai orang-orangnya yang sakit jiwa tinggal dalam tanah dan hari ini orangnya memikir aku mau mati aku mau mati sebenarnya tak ada lagi serangan cuma di sosial media di satu pihak Iran menunjukkan senjata-senjatanya dan juga bagaimana kekuasaan di peringkat ketenteraannya jadi satu negara yang hari ini berkata dia cukup hebat tadi kata siapa Mbak Ika atau Ramses tadi yang dia hanya bercakap di sosial media tapi bila sampai di depan dia tak boleh bercakap itu dipanggil jaguh kampung lah keluar-keluar di kampung tapi bila jumpa di depan dia terus hilang ok jadi saya mengambil satu kasus yang baru saja berlaku saya ambil yang ringkas supaya tidak jadi panjang apa yang berlaku baru-baru ini adalah di antara sahabat kita dari Indonesia juga dan saya sendiri jadi malam tadi saya ditanya sama sahabat kita dari Indonesia yang buat panggilan hampir satu jam bercakap tentang perkara ini menanyakan saya abang sudah pun membuat satu petisi atau petisi kepada seorang petugas di kerutaan Indonesia yang hari ini telah pun menggunakan media sosial dengan cara yang salah dan sedangkan dia adalah pertugas di KBRI bukan niat kita untuk membenci negara tapi ada perkara yang harus diselesaikan jadi saya menjawab kepada dia saya katakan apa yang saya buat ini bukan untuk menghukum dia bukan kerana kita sudah minta dia berbincang secara berdepan dia tidak berani keluar maka kita menggunakan petisi ini dan berharap pihak majikannya akan mempertumbuhkan kita dan kita bertanya permasalahan apa sehingga mereka membenci sampai begini membawa kumpulan membina penyokong dan menyebabkan hari ini permasalahan lebih besar jadi saya kata saat ditanya saya adakah saya akan memaafkan jika orang ini memohon maaf bagi pihak saya saya tidak ada masalah kerana bagi saya media ini tempat yang berbagai-bagai ada yang tempat yang mencari jodoh ada yang memamparkan masakan ada yang memamparkan ketatikan jadi dia universal jadi saya tidak boleh mengambil serius dan saya berharap apabila kita membuat sesuatu kesalahan memaafkan adalah satu perkara yang sangat baik maka saya jemput dia untuk bertemu saya jadi ini yang berlaku di media dan apa yang berlaku di sebelah pihak yang lain kami tidak boleh nak campur kerana undang-undang kami hanya untuk yang berada di negara ini so kita nak ambil pendek ceritanya menggunakan sosial media itu dengan cara yang betul bukan hanya dalam konten saja tetapi dalam komen juga di ruang komentar ini juga bisa perang di ruangan live juga bisa perang satu sahabat buat konten bagus tunjukkan makanan tunjukkan tempat menarik wisata tetapi dalam live bersama teman-teman lain buka kotak mereka terus berperang dan ini pula disambut oleh komentar-komentar penyokong-penyokong masing-masing dan ini membawa pula niat keluar membuka room-room baru dan hari ini berperang itu lebih ganas dan sukar untuk dikawal itu dulu oke terima kasih mungkin ada yang mau ditanyakan oleh moderator kita silakan Nolan ya baru sebelum itu sebelum si ada pertanyaan dari netizen itu bagus ya bagaimana cara membendung hoax oke silakan itu pertanyaan yang bagus sekali saya kira gini mungkin sebelumnya saya sudah pernah jelaskan jadi satu informasi di media sosial itu sama seperti unta ya kalau teman-teman lihat unta unta itu kan mulutnya kecil tapi kebelakangnya gede kan nah itu itu analogi unta itu sama seperti teori long tail seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya teori itu adalah seperti unta itu dia jadi ketika saya men-share satu informasi ke si A nanti saya enggak tahu si A itu share ke siapa dan ekornya tidak pernah tahu seperti apa panjangnya share informasi itu yang dia bisa menjadi viral nah makanya harus hentikan cara-cara seperti itu misalnya informasi itu adalah informasi hoax maka itu harus dihentikan kenapa karena itu sangat membahayakan bagi orang lain juga membahayakan bagi diri kita sendiri juga apabila itu berdampak pada hukum nah salah satu model edukasi juga ini kan atau literasi juga ini kan bagaimana menyaring seluruh komentar-komentar para netizen kalau komentar-komentar mengarah kepada penghinaan itu langsung diremovekan nah itu adalah salah satu bentuk literasi juga yang simple yang langsung ya jadi itu menurut saya mungkin ada tambahan dari Mbak Ike silakan Mbak Ike oh iya ya benar apa yang disampaikan Bang Ramses untuk menangkal tadi saya sudah berulang kembali gitu ya untuk menangkal informasi hoax jadi ini harus dimulai dari diri kita sendiri jadi kalau misalnya kita dapat informasi ya jangan langsung ditelan mentah-mentah kadang kalau melihat judul atau dari berita dari informasi itu misalnya provokatif atau ada gosipnya atau 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 gibah lah gitu-gitu kan nah itu langsung cepat banget khususnya untuk perempuan gitu kan langsung pengen share jadi jari-jari udah gatel pengen untuk share informasi tersebut gitu kan pengen untuk apa namanya segera memberikan komentar gitu kan sehingga berbau komentar-komentar yang kadang negatif nah itu ini yang harus cross-check terlebih dahulu kembali lagi saya tekankan ya cek informasi itu terlebih dahulu apakah fakta atau hoax sumbernya jelas atau tidak gitu kan nah jadi sebenarnya begini Kak Borunaga untuk menjadi satu netizen yang bijak dan cerdas itu tidak sulit loh dimana ada kemauan disitu ada jalan there is a will and there is a way kita punya banyak waktu di minas sosial ya jadi bergunakan waktu kita itu dengan sebaik-baiknya dengan sebijak-bijaknya jadi jangan gampang terburu-buru untuk move forward jadi gampang terburu untuk memberikan komentar nah bagaimana caranya ya balik lagi satu harus dimulai dari diri sendiri jadi dari diri kita sendiri diri kita sendiri yang harus kita edukasi terlebih dahulu gitu kan dan kemudian ketika sudah diri kita sendiri baru kita menyebarkan ya menyebarkan suatu edukasi itu kepada lingkungan terdekat lingkungan terkecil kita siapa itu adalah keluarga teman kerja teman sekolah atau teman kantor jadi itu yang harus kita lakukan dan bentuk partisipasi edukasi terhadap literasi ini juga perlu peran penting dari semua stakeholder baik itu dari masyarakat ataupun di pemerintah jadi kita harus dukung nih kegiatan-kegiatan positif seperti ini jadi harus lebih disering di kita galakkan kan ya kita masifkan gitu dan kita juga harus mendukung untuk kegiatan literasi netizen yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia begitu Kak oke Mbak Ika saya mau bertanya satu pertanyaan apakah Mbak Ika bersetuju jika kalau ada konten kreator yang berada di Malaysia itu sering mendapatkan kecaman dari netizen Indonesia itu sendiri dibandingkan dengan orang Indonesia yang berada di negara-negara nah kalau saya berberan tadi Kak Olat tadi kan saya sempat katakan ada data ada data yang menarik bahwasannya ini kita saya karena fokus ke netizen Indonesia bahwa di tahun 2020 itu dari data di CI tadi netizen Indonesia itu dibilang netizen yang paling tidak sopan di tahun 2020 nah ini yang harus kita ubah citra-nya kita harus edukasi netizen-netizen di Indonesia jadi saya tidak setuju kalau misalkan ada suatu pemberitaan atau segala macam netizen itu saling serang saling caci saling waki gitu kan itu saya tidak setuju makanya pentingnya literasi digital itu seperti ini pentingnya literasi netizen ini seperti ini budaya akan membaca budaya akan mencari informasi nah jadi kalau misalkan saling menyerang antara netizen Indonesia ke netizen Malaysia atau begitu sebaliknya itu tentu saja saya sangat tidak setuju karena biasanya itu itu akan berlanjut begitu jadi dengan adanya serangan-serangan di dunia digital itu akan berlanjut juga ke dalam konflik-konflik yang ada di dunia yang ada di apa di lapangan gitu nah mari jadi saya ingin mengajak bahwa netizen Indonesia dan netizen Malaysia tentunya marilah kita kita rubah predikat jadi netizen paling tidak sopan menjadi netizen yang bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial oke itu baik terima kasih Mbak Ike lanjut oke kalau saya bertanya kepada Mbak Ike adakah susah untuk membedakan atau membedakan ya membedakan konten atau berita hoax dan fakta walaupun sesuatu info itu hoax tapi banyak yang lebih percaya ini ada komentar dari audiens kita silahkan Mbak Ike oke nah tadi untuk membedakan hoax atau apakah berita informasi itu hoax atau fakta itu banyak sekali informasi seperti itu yang berseliwuran di media sosial gitu kan nah jadi jadi begini sih Kak kalau saya lihat ya yang harus kita lakukan ini yang harus kita lakukan yang kita perlu tekankan ya jadi kita harus benar-benar misalkan mendapatkan informasi jangan langsung terprovokasi kadang melihat judulnya aja kita terprovokasi tanpa kita cross-check informasi itu benar atau tidak cek sumber data cek narasumbernya itu siapa cek medianya itu kredibel atau tidak cek narasumbernya tadi kembali narasumbernya siapa kalau tidak kredibel ya sudah kita abaikan aja ngapain kita harus perlu-perlu share kenapa kita harus forward lagi ke grup sebelah gitu kan jadi harus dimulai dari diri kita sendiri kalau misalkan tidak akurat informasinya datanya ah ini kayak abal-abal nih kalau kita bilang bahasa Indonesia abal-abal nih informasinya ngapain kita forward ngapain kita share meskipun tadi judulnya provocative judulnya menarik isinya juga menarik tapi kalau misalkan sumber yang tidak jelas jangan jangan kita share ngapain ya sudah kita telan mentah sendiri saja kita cukup tahu informasi ini sendiri kecuali memang media itu sumber informasi dari media yang sudah akurat kredibel seperti di Indonesia ada berbagai macam media portal atau media televisi yang sudah kredibel nah itu tidak itu berarti informasi itu penting gitu kan kalau misalkan kita share sekedar itu memberikan edukasi dan memberikan edukasi informasi kepada masyarakat tentang pemberitaan tersebut tidak masalah menurut saya asalkan berita itu asalkan informasi itu jelas sesuai dengan fakta dan sumber medianya juga jelas gitu kak terima kasih Mbak Ike mungkin ada tanggapan sendiri dari Bang Ramses silahkan Bang Ramses ya saya kira yang dijelaskan Mbak Ike dan teman-teman tadi itu sudah bagus ya saya hanya tambahkan sedikit bahwa untuk bisa membedakan bahwa informasi ini benar atau tidak itu kalau saya pribadi biasanya saya mengacu pada media-media mainstream ya media-media harus utama jadi kadang-kadang informasi yang disajikan di media sosial itu justru lebih banyak itu informasi-informasi yang justru itu tidak benar ya meskipun sebagiannya benar tapi sebagian-besarnya lebih tidak benar maka untuk itu kita harus komparasikan dengan berita-berita yang disajikan oleh media-media mainstream yang memang itu media-media yang cukup dipercaya saya kira setiap negara pasti ada media mainstream yang sangat dipercaya ya keakuratan beritanya jadi tidak mungkin media-media arus utama itu mereka mengabaikan soal kualitas sebuah berita itu tidak mungkin mereka tidak mengabaikan hal itu mereka selalu menuju tinggi kualitas sebuah berita sehingga untuk bisa membedakan bahwa ini hoax atau tidak itu kita harus mengacu pada informasi-informasi yang disajikan oleh media-media mainstream misalnya kita temukan ada berita di media sosial coba kita cari tahu informasinya di media arus utama ada enggak berita seperti ini benar enggak seperti ini sebelum kita menyiar berita itu karena lagi-lagi jangan sampai yang kita serta justru mengorbankan banyak orang ya kan dan diri kita sendiri juga jadi itu sih tambahan menurut saya juga tidak ada pertanyaan soal bagaimana membedakan antara kritik dan penghinaan saya kira saya kira sudah banyak orang mengetahui kritik itu seperti apa menghina seperti apa kalau kritik ini kan kita disertai dengan solusi mungkin saya sudah pernah jelaskan sebelumnya bahwa kalau kita mengeritik seseorang mengeritiklah sesuai dengan fungsi dan jabatan orang itu jangan mengeritik karena soal penampilan dia ya kan penampilan mungkin apa namanya jangan jangan terkait personalnya ya tapi kritik sesuai dengan fungsi atau tugasnya dia misalnya seorang kepala negara ya kita kritik dia dari segi jabatan dia bukan dari aspek personalnya ya begitu jadi itu yang paling penting menurut saya oke saya ada satu soalan untuk Barah Ramses dan untuk Mbak Ike adakah perlu untuk pemerintah mengawal media atau untuk pemerintah kita itu membendung penyebaran berita hoax dan yang tidak tepat supaya tidak terjadinya gesekan antara netizen Indonesia dan netizen Malaysia ataupun netizen dekat lainnya mungkin Bang Ramses dulu boleh memberi jawaban silahkan Bang Ramses ya saya kira masing-masing negara itu kan pasti punya aturannya sendiri-sendiri ya kayak semacam di Indonesia itu kan ada aturannya ya kan ada undang-undang ITE ya informasi transaksi dan elektronik gitu ya jadi tentu melalui undang-undang itu juga orang membatasi dirinya untuk menyerang satu sama lain gitu saya gak tahu di apa namanya di di negara lain ya terutama juga di Malaysia mungkin seperti yang saya sudah pernah jelaskan sebelumnya bahwa kadang-kadang kita mengeritik di media sosial ya tidak puas di media sosial kita mencari dia secara konvensional secara offline ya kita cari dia di luar ya kan saling mukul di luar ya kan itu kan seharusnya tidak boleh jadi menurut saya bahwa memang tiap negara itu pasti punya aturannya sendiri-sendiri ya untuk bisa memenuhi segala informasi-informasi yang tentu itu saling menyerang satu sama lain gitu oke kalau dari Mbak Ike sendiri jawabannya seperti apa Mbak Ike silahkan Mbak saya rasa adanya pemerintah dalam mengawal khususnya jangan sampai tindakan atau perbuatan yang dilakukan netizen tadi bisa mengarah ke perbuatan hukum atau pidana ya memang kalau di kita sendiri kan kita sudah undang-undang ITE yang mengatur aturan tersebut gitu loh nah itulah yang dengan adanya aturan dengan adanya peraturan tersebut jadi kan membuat netizen itu untuk berpikir atau berpikir dua kali lah untuk melakukan satu perbuatan-perbuatan yang melanggar kerana pidana jadi jangan sampai karena undang-undang ITE hanya kira-kira berabeh gitu bisa apa namanya bisa berakibat fatal begitu Kak oke kita ke Bang Amirul tanggapan Bang Amirul seperti apa silakan Bang kalau di di Malaysia undang-undang ini memang dikuatkuasakan di bawah seperti yang saya sebut tadi Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia atau SKMM dan sebagai buktinya saya sendiri telah melalui banyak kasus-kasus yang diadukan oleh orang-orang ramai di Malaysia sendiri sebagai contoh ada satu kasus di mana saya mengkritik ketua polisi kerana lambatkan kedai-kedai ataupun premis-premis perjudian jadi apa yang dilaporkan itu tidak senang oleh pihak polisi maka mereka melaporkan saya kepada pengadilan cuma tidak dalam hal jenayah tetapi kerana mulut saya ini kalau yang kenal macam buru kenal saya saya tidak ada break saya outspoken jadi mereka mengambil hinaan itu untuk dijadikan sebagai kesalahan yang boleh disabitkan dan saya kenal dan terakhir saya kena dengan imigrasi Malaysia di mana saya berlawan dengan ketua imigrasi Malaysia saya akhirnya didenda RM18,000 dan juga dipenjara 5 hari jadi di Malaysia undang-undang komunikasi ini lebih ketat sebenarnya kerana kesilapan melaporkan itu sudah pastilah didenda tapi macam apa yang berlaku kepada saya lebih macam menghina body shaming macam itu juga kerana saya tak boleh sini saya maki hamun dia maka saya dihadapkan ke mahkamah dan saya juga dikenalkan tindakan bersalah di Malaysia memang kita ada ini saya tadi mau sebut yang ini untuk mengekang berita hoax berita-berita menghina body shaming ugutan yang jelas yang jelas dan sumbernya dan juga buktinya kita boleh terus melaporkan ke suruhanjaya komunikasi ke polisi mereka akan beri kita nasihat ok katakan yang melaporkan itu namanya Amirul saya saya ke polisi dia bilang oh kasus ini kita laporkan ke suruhanjaya komunikasi nanti mereka akan bantu kita kerana itu kita akhirnya macam apa yang saya sebut tadi macam mana saya minta untuk sahabat Ricky kita berdepan untuk selesaikan supaya kita dapat menyampaikan maklumat yang lebih baik kepada semua orang saya gunakan saluran undang-undang untuk menghentikannya dulu sewaktu ini kerana dia kalau dia berterusan berterusan mereka menciptakan kumpulan-kumpulan penyokong yang bagi saya mungkin ada lebih masa atau mungkin ada dendam di dadanya maka mereka tidak akan menggunakan fikiran mereka akan menggunakan hati yang panas itu jadi tak penting bagi dia daripada narasumbernya daripada poin berita ini apa kesan berita tak penting bagi mereka yang penting bagi mereka hari ini aku boleh marah aku boleh sampaikan sakit hati aku dan mencipta kumpulan-kumpulan baru untuk mendukung mereka jadi apa yang saya buat saya laporkan dulu ke pihak berkuasa di sini SKMM dan juga polisi untuk saya menghentikan dulu berita ini dan nasihat saya pada semua yang ada dalam ini tak kira di mana negara pun undang-undang ini pasti ada cuma bentuknya yang berbeda-beda kan jadi sebenarnya laporkan dulu laporkan dulu kemudian cari sahabat-sahabat yang ada base undang-undang atau background undang-undang untuk seperti lawyer kan untuk bantu kita jadi dengan itu kita boleh mengekang dulu supaya tak jadi lebih besar dan menyebabkan permusuhan itu baru Olan oke sebelum saya closing statement ada yang saya ingin luruskan karena selalu bermain di minda saya mungkin Mbak Ike boleh ya bisa tolong menjawab Mbak Ike sekarang ini ya di media sosial sedang gencarnya ya hujatan hujatan antara netizen Malaysia dan juga Indonesia ya kan nah dikarenakan hadirnya konten-konten hoax ya nah yang saya ingin pertanyakan karena tadi sudah di pertanyakan juga dengan Olan mungkin saya ingin lebih lurus lagi Mbak apakah salah seorang warga negara Indonesia ya yang dia sekarang ini tidak berdomisili di Indonesia ya contohnya dia berada di Malaysia ya lalu dia membuat satu akun untuk membuat konten-konten yang dia rasa itu adalah ingin mengkritik mengkritik sistem ya mengkritik sistem kita tidak benarkan mengkritik individu ya Mbak ya kan mengkritik sistem di sana lalu dia angkat dari narasumber yang sudah ada maksudnya dia mereaksi atau mereaction video tersebut lalu dia up lagi ke media sosial dia tetapi dikarenakan kritiknya ini ramai yang tidak menerima jadi ada telah hadirnya segerombolan oknum-oknum yang tidak puas dengan apa yang dia telah sampaikan jadi maksud saya saya ingin bertanya menurut Mbak Ike sebagai konten creator ya konten creator bagaimana atau seperti apa sih ya narasi yang perlu dibuat sewaktu kita atau konten creator tersebut mengunggah atau memuat naik video-video yang dia publikan di akun dia tersebut soal narasi Mbak silahkan Mbak Ike soal begini kalau kita berbicara tentang edukasi soal narasi asalkan kritikan itu membangun ya kritikan itu membangun dalam artian untuk bangsa kita gitu kan hal-hal yang positif tidak masalah sih asalkan kritikan tersebut jangan bersifat provokatif misalkan jangan bersifat memfitna gitu kan jangan bersifat misalkan suatu kritikan yang berbau-bau sarah gitu kan nah itu tentu saja tidak tidak kita perbolehkan gitu karena nanti dari kritikan tersebut akan menimbulkan suatu reaksi dan reaksinya ini akan mengakibatkan konflik konflik ini akan semakin panas kalau misalkan tidak diredam jadi sah-sah aja kalau kritikan itu memang untuk memberikan suatu kritikan membangun tadi membangun memberikan suatu solusi apa yang harus dilakukan dan solusinya seperti apa untuk kemajuan untuk kontribusi kita bagi bangsa kita itu tidak masalah asalkan ya konten-koten yang dibuat oleh konten kreator itu tidak mengandung sara tidak provokatif tidak memecah belah persatuan dan kesatuan tidak memfitna tidak mengadu domba itu antara negara Indonesia dan Malaysia itu saya rasa tidak diperbolehkan tapi kalau misalkan kritikan membangun saya rasa sah-sah saja begitu Kak Boru oke pertanyaan kedua saya akan fokus kepada Mbak Ike karena pertanyaan ini sebelum ini saya sudah pernah tanyakan kepada Bang Ramses kebetulan sekarang ini ya Mbak Ike juga hadir bersama kita jadi Mbak kalau menurut kalau saya tanyakan mengenai konten perbandingan ya Mbak ya perbandingan nah contoh ada sesetengah konten kreator membuat perbandingan di kedua negara lah begitu ya saya tidak akan sebutkan negara mana begitu nah dia berada di negara oke lah saya akan sebutkan lah sekarang dia berada di negara Malaysia dia berada di negara Malaysia lalu dia membuat konten perbandingan yang kembali lagi sudah ada narasumbernya itu Mbak ya dia mereaksi dan konten itu indikatornya adalah perbandingan begitu nah lalu dia memberikan solusi dengan cara dia menunjukkan di Malaysia itu seperti ini begitu ya jadi menurut Mbak Ike sendiri apakah salah seorang konten kreator membuat perbandingan ya dengan memberikan solusi dalam bentuk contoh di negara yang dia jerjaki sekarang ini silahkan Mbak Ike hmm nah begini saya tentunya sepakat ya dengan peribasa dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung jadi dimanapun kita berada kita harus menghormati peraturan yang ada di tempat tersebut contoh misalkan kalau kita di Malaysia tentu kita harus mematuhi peraturan yang ada di Malaysia itu seperti apa undang-undang terhadap yang mengatur etika dari media sosial kalau kita berada di Indonesia kita juga harus tentunya mematuhi undang-undang ITE misalkan informasi teknologi informasi yang ada di Indonesia nah jadi sebelum kita mau berpartisipasi kabur dalam sistem di negara tersebut gitu ya di negara yang lain tentu kita perlu mempelajarin dasar hukum atau peraturan yang ada di negara tersebut jadi siapapun orangnya ketika dia berada di daerah orang lain gitu kan maka perlu haruslah menjaga suatu etika termasuk etika dalam bermedia sosial yang ada di tempat tersebut nah kalau kita misalkan meng-compare membandingkan asalkan perbandingan itu tidak menyinggung perasaan orang lain tidak menyinggung negara tersebut gitu kan nah itu tidak masalah gitu dalam membandingkan tadi kembali lagi ya perbandingan itu hal-hal yang masukan-masukan yang positif tapi kalau misalkan perbandingan dengan menyebutkan keunggulan dari negara ini dan dan berakibat negara tersebut juga negara yang lain tidak unggul itu kan tentunya tidak baik kalau ada compare seperti itu jadi kembali begitu Kak Boru aku ada satu pertanyaan untuk Mbak Ike dan untuk Bang Ramses Mbak Ike misalkan kita adalah seorang content creator dan kita bernikah atau berkahwin dengan warga negara Malaysia apakah kita tidak boleh ataupun kita tidak diperbolehkan ataupun suara kita boleh dibungkam jikalau ada netizen dari Indonesia memburukkan Malaysia dan kita hanya memberitahu kalau tidak begini di Malaysia itu kalau apa yang kamu beritain itu salah kalau apa yang kamu beritain itu palsu tapi kita menjelaskan keadaan yang sebenarnya yang ada di Malaysia ini contohnya contohnya begini Mbak Ike dan Bang Ramses ada seseorang netizen dari Indonesia yang mengatakan rakyat Malaysia pergi haji menggunakan duit haram ok contoh simpel so saya membalas kalau berita itu palsu kalau berita itu tidak benar bahwasannya di Malaysia ini ada sistem tabung haji yaitu tabungan rakyat Malaysia untuk pergi haji ataupun pergi umrah tapi disalah artikan oleh netizen kita yang mengatakan kamu sudah menghina negara kamu kamu sudah membela negara suami kamu sepatutnya kamu tidak perlu membela negara suami kamu dan kamu harus membela negara kamu jadi disitu ada ketidak maksudnya ketidakselarasan bagi saya karena saya masih memegang saya cakap saya warga Indonesia dan saya masih ada hak untuk bersuara dan untuk membenarkan bahwa berita yang kamu keluarkan itu adalah salah ok Mbak Ike jadi dikarenakan satu konten itu sekarang ini jadi kita dikatakan pemecah belabangsa karena kita meluruskan berita yang palsu ataupun berita yang tidak benar yang dikeluarkan oleh netizen Indonesia itu sendiri terima kasih Mbak Ike oke oke saya jawab ya nah jadi begini boleh saja misalkan untuk berpartisipasi di negara lain yang penting apa yang kita sampaikan itu adalah informasi yang memang sudah jelas kebenarannya informasi yang sudah tahu sumber faktanya itu memang oh ini memang sesuai dengan fakta sumbernya juga jelas narasumbernya juga jelas nah sebelum kita momentaris suatu informasi gitu kan kita harus research terlebih dahulu kita harus mencari tahu supaya apa yang kita sampaikan ini jangan sampai informasinya itu harus benar-benar betul jadi jangan sampai informasi yang justru membawa suatu fitnah misalkan atau suatu informasi yang memecah belah orang atau memecah belah bangsa nah soal hubungan warga negara tadi kita harus terbijak sih saya rasa ya dalam bermedia sosial jadi jangan sampai gara-gara ada informasi yang informasi yang yang tadi gitu kita terpancing dan lalu kita memberikan suatu head comment nah jadi dengan kita memberikan head comment jadi banyak sekali nih reaksi-reaksi yang lain gitu jadi ada satu peribahasa jika rumah kita ini dibakar Kak Olan apakah kita harus mengejar orang yang bakar atau justru memadamkan api udah pasti memadamkan api lebih dahulu betul jadi maka dalam bermedia sosial saya tekan lagi lebih baik kita memaafkan daripada kita harus berusaha untuk membalas gitu membalas orang-orang yang tadi berkomentar-komentar yang tidak jelas nah itu maka masalah itu tidak akan selesai tidak akan ada ujungnya gitu loh jadi selama kita menyampaikan fakta itu dengan benar oke kita akan terus kita akan terus memberikan suatu komentar yang positif akta yang benar gitu kan jadi kalau misalkan kalau kita dihujat dan segala macam yaudah selesaikan aja selesaikan dalam artinya yaudah maafkan tapi kalau memang itu sudah melanggar atau etika yang benar-benar tidak bisa kita terima ya silahkan kita laporkan saja sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku di negara kita begitu oke mungkin ada tambahan dari Bang Ramses ataupun Bang Amirul silahkan Ramses dulu lah Ramses dulu Bang Ramses ya saya tidak masuk ke kasusnya ya karena saya tidak tahu persis kasus itu seperti apa karena saya takut salah menyampaikan pendapat ya tapi intinya begini ruang kritik itu kan tidak ada batasnya ya jadi dia sangat terbuka dimanapun kita berada jadi kita mengeritik juga negara kita boleh mengeritik negara lain juga boleh itu tidak ada masalah ya sepanjang kritikan itu seperti yang saya katakan bahwa kritikan terkait dengan kebijakan ya terkait dengan fungsi atau posisi orang itu ya tidak terkait dengan personal orang itu jadi karena kasus yang diangkat oleh OLAN itu adalah kasus yang saya tidak paham duduk persoalannya seperti apa ya kan saya tidak bisa mengomentari kasus yang sifatnya kasusistis tapi yang saya mau katakan bahwa silakan saja ya boleh memberi tanggapan terhadap suatu kritikan dari orang lain dimanapun kita berada tadi Ola bilang bahwa ketika ada seseorang yang sudah bersuamikan orang Malaysia ya kan apa tidak boleh misalnya memberikan penjelasan terkait dengan suatu informasi yang hoax dari suatu negara itu tidak ada masalahnya ya sepanjang informasi yang disajikan juga itu benar-benar adalah informasi yang palit ya gitu jadi itu tidak karena ruang ruang kritikan itu tidak ada batasnya sama sekali ya saya belum menemukan suatu undang-undang di negara manapun di dunia untuk membatasi ruang kreasi bagi siapapun yang memberikan kritikan apalagi di media sosial kecuali di beberapa negara ya beberapa negara yang media sosialnya itu diatur oleh negara itu ya dikendalikan oleh negara itu seperti yang saya sudah pernah jelaskan sebelumnya bahwa sistem media di suatu negara itu tergantung sistem politik yang diterapkan oleh negara itu kalau sistemnya demokrasi maka media juga akan demokrasi dan terbuka tapi kalau sistemnya itu adalah sistem otoriter otoriterian maka sistemnya juga itu adalah sistem kendali ya dia mengendalikan seluruh informasi-informasi yang disajikan oleh media jadi gak ada masalah kalau misalnya holan misalnya memberi tanggapan suatu informasi yang ya bagi anda mengatakan informasi itu keliru atau hoax itu gak ada masalahnya ya begitu jadi silahkan saja berargumentasi yang penting argumentasi itu ya rasional ya kan bisa dipahami orang bisa dimengerti orang terlepas interpretasi orang seperti apa ya kan karena ya kalau nanti anda baca bukunya profesor Alulivir itu dia menulis ya komunikasi telah seribu makna yang artinya begini kita makna itu ada pada interpretasi orang ya jadi orang memberikan interpretasi itu berdasarkan pemahaman orang itu berdasarkan kadar intelektual orang itu kalau kadar intelektualnya rendah maka pemahamannya sebatas itu juga ya kan makanya perlu itu ya perlu yang namanya asupan kognisi atau pengetahuan baru mengambil sikap baru mengambil tindakan sama seperti ketika olah misalnya melihat iklan di televisi sekali pakai sampuni rambut bengkok langsung lurus kan itu masuk di pikiran kita kan sebelum masuk ke pikiran kita sebelum kita mengambil tindakan itu masuk dulu dalam pikiran benar gak ya baru kita mengambil sikap untuk membeli produk itu seperti itu pun juga suatu informasi masuk dulu dalam alam pikiran dalam pikiran kita dalam pengetahuan kita kognisi kita baru mengambil sikap baru mengambil suatu tindakan begitu pun juga ketika anda memberikan penjelasan kepada ya masyarakat terkait dengan informasi yang anda kanter gitu saya kira begitu oke ada tambahan bang Amirul sebelum saya closing statement silakan saya pun nak closing yang saya ini tentang saya rumuskan saja tentang kritikan ini kritikan ini tidak akan terjadi hanya satu pihak dia pasti ada dua pihak karena yang ini mengkritik yang ini dan juga ini seperti kata Ramses kritikan ini tidak ada batasnya kalau kritikan ini di antara negara bersama negara pasti kalau tidak betul caranya berlaku perperangan kalau di antara sahabat dengan sahabat mungkin jadi pergaduhan kalau tak betul caranya kan jadi kritikan ini harus ada solusinya apa seperti yang maksud saya saya bukan baru dalam sosial media ini yang melihat bagaimana kebanyakan youtuber-youtuber Indonesia yang cuba mengambil perbandingan di antara negara-negara lain bukan Malaysia saja untuk membawa kepada kritikan kepada negara dia jadi tujuan utamanya kalau mengikut amatan saya untuk mendapatkan satu kebaikan mungkin bermajukan mungkin memberikan lebih banyak peluang pekerjaan mungkin dari sudut kesihatan tujuannya untuk kebaikan tetapi tergantung kepada orang yang menerima tadi yang Baika terangkan yang Bang Ramses terangkan itu jelaskan itu maksudnya sama saja kritikan ini kalau diambil daripada pemikiran yang tak bagus ya jadi tak bagus tapi kalau kritikan ini diambil dari cara yang bagus perbandingan ini diambil cara yang bagus pasti bagus saya bagi contoh yang paling biasa di Indonesia makanan kalau satu makanan baru kuehnya itu namanya goreng pisang kalau di Malaysia jadi dia membandingkan goreng pisang kalau yang lebih baik kita tambah coklat di atasnya jadi goreng pisang coklat jadi yang sebelahnya kata kalau yang bagus kita taruh lagi orang itu buat coklat begini-begini sedap-sedap dia pun mikirin oh aku mau lagi baik aku taruh ciz jadi goreng pisang coklat ciz faham kan maksudnya kalau kritikan tadi ataupun perbandingan tadi diambil dengan cara baik dia akan bawa perkara yang lebih baik daripada satu jenama satu apa produk jadi lima produk jadi hari ini saya tadi malam bercakap dengan sahabat kita di sana tadi ya bagaimana menghentikannya kita ada pilihan mahu melanjutkan atau menghentikan kritikan ini kalau diambil baik mungkin jadi kebaikan kalau terkritikan tak ada noktanya itu gibah simple bercerita balik pasar duduk berdua bergibah tentang orang-orang ini keputusannya orang ini bercerai orang ini bermusuhan itu gibah tapi kalau kata tadi saya ambil saya tutup padang bola ini digunakan untuk perlawanan bola dua pasukan saling berebut satu biji bola untuk menjaringkan gol pasti akan berlaku perlawanan untuk merampas bola tetapi harus ingat bola ini bukan hanya direbut oleh pemain tetapi penyokong yang menyokong pemain maksudnya penyokong pasukan makin ramai penyokong di belakang makin berbahaya aktiviti ini kerana pasukan bola ini mungkin balik nanti ada kecederaan di padang bola tetapi penonton ataupun penyokong mungkin berlaku rusuhan di luar atau membakar stadion mungkin jadi bagaimana kita mahu buat pilihan saya jangan lawan lah biarkan bola di tengah kita ngundur macam baru-baru ini kita lihat olimpik ya kan ada satu-satu pasukan yang memikirkan kalau aku ambil peranan lawan dengan pasukan Israel ini kerana hati aku memang dendam sangat maka mungkin terlebih pukul bisa mati jadi dia mati dia tanggung di akhirat aku pula mungkin jadi kasus-kasus yang lebih menyulitkan aku jadi dia ambil pendekatan aku tak mahu lawan kerana aku benci dia selesai berhenti di situ begitu juga saya sebut tadi pasukan bola antara kita hari ini biarkan di tengah kita undur atau kalau mahu terus menjelaskan menjelaskan dengan baik maksud saya perbandingan-perbandingan ini tidak ada masalah saya rasa Mbak Ika Ramses sangat faham tentang perbandingan ini tentang kritikan ini kerana mereka juga ada base politik mereka sangat faham tujuan kita mengkritik ini saya rasa lebih ganas lagi Mbak Ika dan Maximus Ramses ini dalam politik mengkritik negara seperti saya tujuan kita untuk mendapatkan lebih baik dan pengakhirannya saya nak sebut kritikan hari ini seperti negara saya jatuh pemerintahan yang sebelumnya yang usianya lebih lima puluhan tahun kerana kritikan-kritikan dan media sosial jadi saya tidak bisa lagi memanjangkan saya serah kepada penonton kepada yang mendengar bagaimana kita hari ini menetapkan hati kita menerima kritikan itu untuk kebaikan yang mungkin marah tapi bagi saya kalau terus disambung atau dilanjutkan dibahas pada masa yang sama tak mungkin kita balik dulu fikirkan oh dia bilang tentang perbandingan ini betul juga kan jadi bila sudah ada waktu regangnya itu mungkin lebih baik berbanding kita terus menjawab menjawab dan menjawab jadi itu saja daripada saya terima kasih terima kasih Pak Amiru oke saya ingin ke Mbak Ike sebagai closing statement yang Mbak silakan Mbak Kak Boru jadi begini setiap negara itu kan memiliki peraturan yang peraturan dan etikanya masing-masing dan menurut saya peraturan itu adalah hukum yang tertulis sementara etika itu adalah hukum yang tidak tertulis nah tapi tetap kita patuhi dan dihormati oleh masyarakat nah selama pendapat yang kita sampaikan itu benar sesuai dengan fakta jadi jangan takut jangan takut kita menghadapi komentar-komentar dari orang lain dari netizen kenapa kita harus takut terhadap komentar negatif atau hate comment baik buruknya kita di media sosial itu tidak ditentukan oleh komentar negatif saya rasa kita juga harus bisa mempertimbangkan ya komentar positif yang mendukung pernyataan dari kita jadi selalu ada ada dua sisi nih positif ya ada dua sisi dari setiap pernyataan oke barangkali mungkin komentar negatif apabila kita sudah melanggar hukum setempat tidak ada salahnya untuk melaporkan pihak berwajib balik lagi ke individu kalau kita tidak nyaman gitu kan kita dipitnah dan dia bisa merusak reputasi kita berakibat fatal sehingga berdampak kepada keluarga kita sah saja kalau kita melaporkan dengan aturan yang ada di negara tersebut misalkan di Indonesia kita laporkan itu kan sudah ada undang-undang ETE yang mengatur terhadap semua itu gitu kan nah jadi begini tapi kalau pilihan itu kan kembali ke diri kita masih kalau kita tidak ingin ribet tidak ingin ah udahlah tidak ingin terus-terusan gitu yaudah cukup tidak usah baca komennya yaudah kita maafkan saja karena kalau kita bales bales ada lagi ada lagi komentar dari netizen ada lagi komentar netizen nah terakhir mengenai adanya perbandingan yang tadi antara kedua negara ya memang kembali lagi ke diri kita masing-masing komentar kita di media sosial kita fokuskan pada komentar atau opini yang membangun kritik itu bagus kritik yang membangun tentunya lebih bijak jadi tidak ada salahnya kritikan itu ada tidak ada salahnya tapi kembali lagi bagaimana kritikan itu bisa membangun dan bijak dan memberikan kontribusi khususnya mungkin untuk di dunia sendiri bagi bangsa dan negara Indonesia nah closing statement yang ingin saya sampaikan begini di era teknologi seperti ini kita banyak sekali mendapatkan berbagai macam kemudahan nah dengan kemudahan-kemudahan akses informasi yang kita dapatkan kita harus menggunakan secara bijak ya kita harus menggunakan secara cerdas bagaimana kemudahan-kemudahan itu bisa membangun bangsa dan negara kita sekian terima kasih terima kasih Mbak Ike saya pergi ke Bang Ramses closing statementnya Bang Ramses silakan ya baru pernah mijit enggak pernah mijit anak ya Mbak eh Bang enggak maksudnya kamu pernah mijit enggak mijit badan gitu ya 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 pernah mijit yang pinginnya keras atau yang sedang saja yang sedang kali ya ya artinya begini ada penyampaian-penyampaian kita itu yang sifatnya strong yang langsung saja ya tapi ada yang low saja sedang saja kalau kamu pernah lihat konten seorang youtuber asal Iran dia pernah ke Indonesia dua kali kalau saya enggak salah dia ke salah satu pasar di Manado ya dia coba mengangkat bagaimana pasar itu ya menjual berbagai jenis hewan termasuk kucing termasuk kelelawar ya padahal kucing itu kan hewan yang dipelihara dia coba menyajikan itu ke publik bagaimana pasar itu menyediakan kucing untuk dijual lalu itu dimakan dikonsumsi lalu suatu waktu dia datang kembali dia melihat lagi ternyata masih ada orang-orang yang menjual kucing di tempat itu dan itu dijual untuk dimakan lalu dia membeli kucing itu membebaskan kucing itu supaya jangan dimakan itu adalah salah satu bentuk kritik yang sifatnya low tidak strong ya tidak langsung karena itu dia menghindari penghinaan hujatan terhadap orang lain jadi itu salah satu contoh yang simple ya kan bagaimana kita menyampaikan sesuatu di hadapan publik kenapa karena sering saya katakan bahwa ucapan kita itu pernyataan kita itu tergantung kadar intelektual atau gambaran intelektual seseorang gambaran tentang diri seseorang ya kan kita jangan ikut-ikutan orang jadi saya berharap bahwa antara Indonesia dan Malaysia itu kalau bisa menyatu ya bersatu karena kita itu kan serumpun ya jadi kalau saya sih saya tidak terlalu tertarik misalnya mengikuti komentar-komentar orang baik itu netizen Indonesia maupun Malaysia karena bagi saya itu adalah komentar-komentar yang sifatnya itu adalah komentar-komentar dari orang-orang yang sampah menurut saya karena disitu adalah ongok-ongok sampah yang kumpulan dari akun-akun anonim yang tidak menunjukkan identitas orang itu sehingga saran saya teman-teman yang berkecimpung di dunia kreator jadikanlah konten itu sebagai konten yang bisa menginspirasi banyak orang yang bisa mengedukasi orang yang tidak memprovokasi orang yang itu justru menjatuhkan diri kita sendiri jadi itu harapan saya jadi kalau bisa kedua negara ini harus bersatu bersama-sama janganlah kita ikut-ikutan orang yang terpengaruh dengan orang lain itu tidak boleh karena kualitas diri kita itu tergantung bagaimana kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain saya kira itu saja yang ingin saya katakan semoga informasi ini berguna oke ada selingan sedikit untuk Bang Ramses sebelum ini kan kita pernah live bersama ya Bang Ramses ada seseorang konten kreator yang mengatakan Bang Ramses ini fake karena tidak menunjukkan wajah di live streaming ini jadi yang saya ingin tanyakan apa tanggapan Bang Ramses silakan Bang Ramses gimana tadi berisik oke saya ulangi sebelum ini kan kita ada membuat live streaming bersama ya karena tadi kan Bang Ramses sudah menjelaskan bahwa tidak belum boleh atau belum bisa membuka camp karena kan followers pada saat itu kan belum mencukupi jadi tidak belum boleh buka camp jadi ada opini yang telah mengatakan bahwa Bang Ramses ini saya hadirkan adalah orang yang fake bukan Bang Ramses dan live itu adalah satu settingan menurut Bang Ramses ya ataupun mungkin ada tanggapan dari Bang Ramses mengenai opini tersebut silakan Bang Ramses ya maaf ya saya tidak tertarik untuk menjawab apa ya recehan-recehan seperti itu ya ngapain sih tidak tertarik saya begitu recehannya oke oke saya rasa sudah sudah jangan tutup dulu saya nak tutup sikit sebab tadi saya tak sempat cakap oke saya nak ajak semua untuk kita tak kira Indonesia Malaysia content creator maupun komentar-komentar yang mana pun sesiapa pun untuk kita melihat dari mata lebah supaya kita melihat kebaikan kita membuat kebaikan jangan lihat dari mata lalat kerana kita akan nampak keburukan oke untuk itu saya ucapkan terima kasih pada Orlan pada Boru Baike Ramses dan dengan hati yang paling dalam saya ucapkan happy independent day 17 Agustus untuk Indonesia semoga kemerdekaan ini terus berpanjangan sehingga kiamat mungkin jangan terus bergaduh kerana tidak ada untungnya dan kalau kita berbaik-baik insyaAllah kalau Indonesia maju Malaysia maju Thailand, Singapura jiran-jiran kita maju kita semua mendapat kebaikan terima kasih dari saya selamat hari keberdekaan Indonesia terima kasih Bang Amiru Bang Amiru Bang Amiru saya saya dan Baike menantikan anda datang ke Indonesia insyaAllah insyaAllah saya aturkan insyaAllah sebab apa saya ini rasa macam apa ya saya ambil terima kasih ucap terima kasih kepada Boru dan juga Olan kalau tidak kerana mereka saya tak kenal Bang Ramses tak kenal Ike saya mungkin tidak kenal ramai lagi saya juga orang politik kecil-kecilan yang ada impian besar juga mungkin satu hari kita bisa ketemu bercerita soal politik yang lain nanti di sini tidak bisa kan nanti kita politik nanti kita DM-DM lah gitu terima kasih terima kasih terima kasih sekarang ini sekarang ini mulai memunculkan dirinya sebagai generasi yang akan datang sebab kita tahu ya karena kita tahu generasi yang ada sekarang ini ya meskipun ada di Indonesia atau di Malaysia memiliki gagasan atau wawasan yang cerdas jadi closing statement dari saya bijaklah dalam menanggapi sebuah konten ya dan sebagai konten kreator bijaklah dalam memberikan narasi begitu saja terima kasih kepada semuanya yang sudah support terima kasih moderator semoga ada waktu di lain waktu Juru Juru jangan lupa dibayar itu Mbak Ike itu mahal itu saya dibayar dengan pahala aja boleh Mbak Ike Mbak Ike kemarin kan dia suruh saya untuk VA selam VA sendiri aja bilang aja dari Bang Ramses ya itu dibayar itu ya mahal itu komunikasi lintas negara itu 10 juta itu saya enggak tahu Bang Airul itu berapa ringgit itu jadi mungkin mungkin ya yang sedang menonton ini dari Malaysia ya mungkin tidak belum ada yang mengenal Mbak Ike Suharjo jadi Mbak Ike Suharjo ini adalah seorang bekas atau mantan jurnalis ya mantan reporter di salah satu TV nasional yaitu TV One dan sekarang Mbak Ike ini aktif sebagai dosen di salah satu universitas dua ya Mbak ya universitas di Indonesia begitu jadi satu penghargaan sekali karena bisa memberikan edukasi ya memberikan saran juga terhadap kami sebagai content creator ya begitu juga Bang Ranses terima kasih karena memberikan jembatan terhadap saya kepada Mbak Ike sehingga saya bisa menghubungi Mbak Ike ini ya jujur saya bilang Mbak Ike ini orangnya tidak sombong ya jujurnya Mbak saya waktu permulaan ingin komunikasi dengan Mbak itu saya rasa begini aduh ditanggapin gak ya ditanggapin gak ya tetapi ya karena karena Mbak Ike ini memang bergerak di komunikasi begitu kan sangat cepat yang merespon terima kasih Mbak Ike semoga ada di lain waktu kita bisa buat live streaming seperti ini Mbak Ike bisa Mbak Ike dan Bang Ramse begitu juga Bang Amirul bisa meluangkan waktu untuk memberikan lagi mungkin pencerahan ilmu-ilmu terhadap kami sebagai content creator yang ingin beranjak ke atas begitu karena tanpa senior siapalah junior ya kan oke jadi begitu saja saya akan akhiri terima kasih kepada semuanya yang sudah tapping layar yang sudah memberikan gift ya moderator yang sudah menangani komentar-komentar seperti ini oke terima kasih ya Mbak Ike saya turunkan ya Mbak Ike jumpa lagi ya Mbak malam kemerdekaan selamat menikmati selamat menikmati